Rogy didekati Ariel Noah, Anya Geraldine Momen-momen, mati gue Anya Geraldine nampak menghadiri konser yang diadakan grup band Noah saat malam hari di ibu kota Jakarta. Di acara ini, momen kebersamaan Anya Geraldine dan Ariel Noah tertangkap basah oleh penonton yang asyik melihat keduanya berinteraksi di atas panggung. Bahkan membuat selebgram itu grogi dilihat banyak orang. Pemilik nama lengkap Nur Amalina Hayati itu terlihat merekam aksi panggung Ariel dan kawan-kawan lainnya melalui tempat yang jauh dari kerumunan. Aksi Anya Geraldine merekam momen Ariel Noah bernyanyi sambil menggerakkan jari bermain gitar itu membuatnya dikenali. Ariel Noah lantas menyelesaikan lagunya dan terlihat menunjuk kamera yang menampilkan Anya Geraldine sedang berdiri. Sembari berdiri dan mengikat rambut. Anya nampak menutup wajah lantaran nampak grogi diminta Ariel Noah ke atas panggung. Momen-momen, mati gue tulis Anya Geraldine seraya memejamkan mata. Dikutip dari Instagram story-nya, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Tak hanya itu, Anya Geraldine pun dijemput salah satu kru acara dan menggiringnya ke atas panggung bertemu Ariel Noah. Di sini, mantan kekasih Luna Maya itu terlihat gembira dengan pakaian yang dikenakan Anya Geraldine bertuliskan, Ariel Noah, disertai sejumlah foto Ariel. Pakaian Anya Geraldine pun ditampilkannya ke hadapan penonton di atas panggung. Di atas panggung, Anya Geraldine sendiri nampak kaku dan tersenyum tipis. Ariel Noah berusaha mendekati dan mengajaknya bernyanyi salah satu lagu andalan, Tentang Kita. Anya Geraldine yang sudah diberikan mic untuk bernyanyi hanya tertawa dan geleng kepala sesekali sembari berjongkok. Ada gila-gilanya yang et Ariel Noah manggil-manggil belum juga bisa nyanyi, tulis Anya Geraldine. Namun tak lama, Anya terlihat mulai santai dan ikut bernyanyi lagu tersebut. Ariel Noah pun nampak berusaha berdiri menemani Anya Geraldine agar tetap bernyanyi hingga musik berhenti. Momen lainnya menampilkan saat Anya Geraldine berpose dengan pakaian hitam bergambarkan Ariel Noah disertai latar belakang konser band asal Bandung itu. Sebelumnya, Nazril Irham alias Ariel Noah merupakan salah satu vokalis band Tanah Air yang memiliki karisma tersendiri. Bahkan, Ariel disebut-sebut sebagai salah satu pria flamboyan lantaran pesonanya yang selalu berhasil memikat hati wanita terutama saat di atas panggung. Meski bandnya telah berganti nama dari Peter Pan menjadi Noah, namun masih banyak para penggemar yang rasanya tidak pernah bosan untuk mendengarkan karya Ariel dan rekan-rekannya. Beberapa kali manggung di berbagai konser Noah atau bahkan sejumlah konser musik lainnya, penampilan Ariel berhasil memukau penonton. Terkait dengan sejumlah penampilannya yang begitu energi di berbagai kesempatan meski di usianya yang saat ini tak lagi muda, mantan kekasih dari Luna Maya ini punya jawaban tersendiri. Terima kasih telah menonton!